Fuji Utami alias Fuji baru saja memenangkan pertandingan bulu tangkis versus tim Torik Halilintar. Fuji Utami alias Fuji Sok dapat hadiah dari Ibunda El Rumi usai kalahkan tim Torik Halilintar. Seperti yang kita ketahui setelah putus dengan Tarik Halilintar, Fuji Anti Utami alias Fuji telah sejak lama dijodohkan netizen dengan El Rumi. Bahkan, tak sedikit brand yang meminta keduanya tampil berdua. Namun, alih-alih sibuk bikin gimmick, El Rumi mengatakan jika dirinya menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Belakangan, putra kedua Maya Estianti dan Ahmad Dhani itu disebut-sebut tengah menjalin kedekatan dengan El Sajapasal atau Echa Aura. Sayangnya, hal ini nampaknya membuat hubungan Fuji dan El Rumi nampak canggung. Padahal mereka kerap dipertemukan dalam acara yang sama. Momen tersebut juga terlihat pada acara badminton clash baru-baru ini. Di mana, Fuji dan El Rumi berada dalam satu tim yang sama. Pada salah satu momen, saat mereka tengah menikmati penampilan Sheila on 7, adik ipar mendiang Vanessa Angel itu tiba-tiba berpindah tempat. Bahkan sang kakak, Fadli Faisal Yap berada di sebelahnya tampak menyuruh sang adik untuk pindah posisi dengan tangannya. Sebab saat itu, El Rumi terlihat tepat berada di belakangnya. Hal ini dilakukan Fuji, diduga untuk menghindari adanya perjodohan kembali di antara mereka yang bisa membuat hubungan terasa semakin canggung. Terlebih saat ini, El Rumi juga sedang dekat dengan Echa Aura. Sebagian netizen menyebut, hal itu juga dilakukan agar dirinya tak dihujat oleh fans El Rumi dan Echa Aura. Di akun TikTok LG Dolaku, banyak pula yang menyayangkan keputusan Fuji berpindah tempat, selain itu sejak Vanessa Angke dan Bibi Andrian Shab meninggal dunia karena kecelakaan, anak sematawayangnya Galaskai dirawat oleh ganteng Fuji Anti Utami. Kini Galaskai diketahui sudah beranjak besar, dan sudah mulai sekolah. Meski hidup bahagia bersama keluarga Haji Faisal, namun terkadang Galaskai tetap saja merindukan kedua orang tuanya. Di tengah tumbuh kembang Galaskai, ternyata ada-ada saja warganet yang nyinyir dengan kondisi tersebut. Melalui akun TikTok Fuji, netizen dengan nama Novi Sartika itu menyebut jika Gala adalah, si Atim, sementara Fuji ia panggil dengan sebutan, Aura Maghrib. Astagfirullah Maghrib kok si Atim gak diajak sih, tulis akun TikTok Novi Sartika. Melalui Instagram story-nya, Fuji meluapkan kekesalannya dan memberikan balasan menohok kepada netizen tersebut. Butuh berapa? Sini aku yang bayar sayang, kamu bu, butuh uang, ya? Jawab Fuji. Fuji juga menyinggung soal keuangan dan masa depan Gala yang terjamin dibandingkan dengan orang yang meyebut Galaskai si Atim. Anak Bung Suhaji Faisal itu menilai jika haters itu sengaja menyindir untuk mencari perhatian dengan berkomentar negatif, Alhamdulillah Gala masa depannya sudah terjamin, tulis Fuji. Fuji bahkan mentertawakan masa depan haters tersebut yang diagaknya tak memiliki masa depan. Gak kayak kamu sudah Madesu, masa.